ada tuan akan kai vosledes memaksa ke game yang ketiga apakah aura fire yang agar guys ini dia game kedua ipos leden majah hutan versus naga api yang agak apa aja untuk game yang kedua kita akan menanti-nanti apakah malam ini akan menjadi malamnya panjang atau justru aura fire yang akan memberhentikan besbang gerakan dari macam-macam usih bos jadi 20 versi menggunakan Hai para baksa berani juga dilangkan dari aura fire Hai bernyata di versi pernah terkena di misi tukang somai kecebur God lebih dapet freeze blood ya guys ya tetap tadi tapi orang versi tidak bisa bergerak dan bahkan bajar tidak memiliki rumput untuk menghilang ini post aja bener-bener di kali ini dengan sabar Godi Pak tekan habis-habisan rumput mengeluarkan sedikit demi sedikit damage sang juara M1 ini tadi berani banget udah bukan eranya semua rumput yang ada dicari bukan eranya M1 ya dari seorang Natalia dari bajannya yang diros terhampat sedikit saja walaupun ya balik lagi early game ini cukup-cukup membayangkan juga melihat satu terset down tadi dari versi membuat farmingnya akan sedikit terdelay kita mau hypermiro ternyata membuat harusnya hypernatan ini akan menjadi berani juga enak dan kenyang ini untuk seorang Hai kabuki menggunakan yujong laga hitam sedangkan seorang koribang menggunakan sangat ratu laut kandida mereka sama-sama mencari momentum ayolah 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 klopper ada bulu tersama sekali dari kira-kira orang terlihat dengan dua tiga player-player ratak sudah kali ini klopernya ya guys ya bajan dan juga krim tulad datang membaik up so orang klopper yang sudah hilang ditelan sang ratu laut ketika mereka melepaskan terdekat tapi mereka mendapatkan satu gothnya guys ya itu armnya jadi mau nggak mau juga harus dikuatkan gua dukung warna firenya udah warna firenya dari covernya kalian dukung siapa melakukan flicker ipos bang oke respect aja yang dukung ipos-ipos yang dukung aura-aura yang bergerak energi beripas jadi semua terbasalah dan direlakan begitu saja versi lagi-lagi terjebak apakah ini akan hilang lagi versi untuk kedua kalinya masih kecepatan retak lagi ya guys ya versinya retak lagi tapi bukan pesan tetapi Godiva yang terperangkapnya juga tetapi tidak tercancel satu-satu ini hero favorit pesagat Oh juga susah ini masih aku kira mau dipaksain tadi apalagi dengan movement speed yang bajan miliki mungkin possible untuk dia balik lagi ke dalam area rumput dari si gengok dari sikil nggak berbeda jauh yang menurutku paling penting siapapun yang nggak notice kalau rumputnya nanti akan mendapatkan satu hero yang udah menghadang ini dua-duanya pick-over mau Godiva apalagi dengan dia menggunakan magic warship jadi siapapun yang terkena efek dari rockwave sudah bisa diperhatikan akan terkena burning effect yang mematikan lihat Godiva sudah mengincar-mengincar derajat semaksinya apakah versi akan menjadi cara selanjutnya hampir saja Pendragon masih bisa bergerak no mana tapi clear minion yang dilakukan ini sangatlah efektif setidaknya at least dia pulang tanpa beban yes atas dapetin satu minion wave-nya kemudian dia pulang ini juga bisa menjadi timingnya tepat juga untuk Fluffy mungkin akan clear minion lebih cepat Oh ini dia bisa play kita bikin hati-nya diincar oh my god wow yang membantu untuk mendapatkan trade kill-nya batmin wild di arah turtle-nya dari terang versi Godiva juga masih ada masalah pasif juga raw wave sudah digunakan dan langsung di reset kembali tidak langsung komik versi nggak berani ini turtle coq dan masih bisa ditahan oleh dari tadi sih Hai ini membuat Natalia gak sama gosik memenai dari game aura fire redribus ya Oh Aura Fire cow yang dapat ketiga kalinya dia tuh yang dapat tertanya-tertanya jam untuk dapat tidak kenapa ya kalau di komentar banyaknya yang kedua oke berada dalam posisi melihat yuzong yang toretri dek toretri dek masalah satu hal ini clover emang menjadi tujuan utama dari para pemerintah sisanya mereka pekul dari awal full berapa soft skill pula sawi harusnya sawi itu menang atlet clover udah bukan hanya yes sampai ke late game banget bikin dia nggak bisa gerak karena dia tahu Aura Fire kalau clover ini bisa menggendong dengan weskernya bisa membalikkan keadaan apalagi model-model kekabuki plofi memang dia punya demikian besar dan sakit profesor aja jangan lupa di sini ada siapa di mana dia memiliki dua hero milik iya favor batriknya apalagi menengok dari bagaimana item yang udah dia miliki betul-betul sudah cukup menjawab namun dia butuh banget yang lain penerbangan di sisi lain tinggal dia pilih antara dia mau bawa hasil untuk serve lagi dan lagi ya guys ya ya klop berhentak jauh terkena genggih ke tempatan sama sekali ke tempatan sama sekali ke tempatan kabuki masyarakat transport dan asamu dan segit sekian sekian teswil memenggak kepala naga di arah offline gudi pagodi 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 ke mau maju atau tidak raw wave tampaknya disana balik lagi insting yang berbicara tapi ini dilakukan dan langsung bergerak-gerak ronnya jadi berhasil tapi Fluffy masih bisa mundur Natalina tali cok bajan-bajan-bajan tidak sampai ternyata oke ini bener-bener kejar anjir sampai kecuali gimana keberadaan para pemain dari Ciro Jawa mundur 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 langsung ada informasi retreat 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 jabut jauh jabut back 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 reset kembali untuk tertawa yang ketiga men-setup kembali posisi-posisi yang cukup baik yang harusnya sudah mulai didapatkan dari anak-anak auram player tapi versi sudah mulai muncul nativusnya siapa yang akan didapatkan terutam Versi dia mendapatkan satu tertalia dan lagi-lagi kodipa di arah top lane masih dapetin pasifnya dan masih bisa berdoa pas banget green dipu Green dipu sebenernya itu gambling sih cuma pasif dari kodipa berasih menyelamatkan dirinya dan wat a play from versi retreat 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 danger yang sangat-sangat luar biasa berani karena di posisi under kondisi dia tetap masuk ke dalam yaudah, nothing tulus apalagi itu ngomongin kalkulasi ya dengan pasnya bagaimana reward manipulation dibuka dia masih pede, tapi untungnya thanks to ice retribution dia masih bisa mundur dengan movement speed yang tadi lopar retak lagi guys maniak hei 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 kelas 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 gila ini bener-bener udah all in semuanya dan bahkan ada sprint juga yang udah dipakai ternyata kita tahu bahwa disini ada petrify yang mahal dengan black dragon transformation ini dia yang tadi udah sempat kita bahas kabuki, orang yang dibutuhkan di segala kondisi bisa ini kok, ini posisian bisa ini gak bakalan dikasih lagi sama orang lain dia tuh bener-bener ngebuka ultimate nya tanpa ragu sama sekali oh my god ini berat banget untuk bagi posleder mereka kehilangan wajak banget a point kill dan bahkan kalau menurut gue pribadi komainannya mereka untuk menunggu M1 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 lihat tadi sempat kembalikan keadaan dengan adanya field turtle dari bawah kipos selawak ya kan tapi semangatnya komainan komainannya terlalu dalam acara godiva acara pasifnya lihat kabuki naga hitam ini tabuk ini bener-bener fast respon banget gak peduli mau dapet point kill atau enggak rutan belakang karena blackjacket pasif 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 itu dia dapet dapet untuk power of fire ini membuat anak-anak harus berhati-hati tidak boleh lagi-lagi lihat cohek maniac aduh tapi ini bener-bener kaya berani karena dia mendapatkan banyak banget dan juga dia punya ini bisa dipankai pos legend kali ini lihat versi berada di depan untungnya mereka punya Cecilion mungkin Lord kali ini tidak terlalu berasa Lord giveaway Lord giveaway Lord landing full landing face-nya dimenangkan dan bahkan kita tahu ya ini kalau inner turretnya masih bisa didapatkan game click Iron Wall itu bakal menjadi sebuah keberuntungan untuk tim mek-mek-mek-mek-mek-mek tapi Lordnya sia-sia sia-sia iya iya outernya masih terbilang banyak eh sorry inner innernya masih ada dua yang ada senggol di bagian midline ada di bagian top line ada cuma tinggal bagaimana lagi dan lagi karena cuma sisa inner versiik lagi-lagi menjadi cara meretak sudah versiiknya guys ya kalau bener-bener gila banget orang fire tutup warungnya enggak masih sedikit pun apa kesempatan untuk berkembang biak lebih dia mau poin pick off ya dulu baru dia main objektifnya ke arah bagian inner turretnya hati-hati godiva tapi emang ini balik lagi ya bajannya masih belum cukup juga dan makanya hahaha 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 menurut hahaha iya 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 Dan ini yang harus diperhatikan karena disini nih Clover tidak membawa satu sepatu defense pun Dia bawa untuk sweep boots Dan dia belum menyelesaikan Ke arah immortal atau bahkan Lifesteal-lifesteal yang dia butuhkan Asclaw salah satu jemputornya Karena dia bakal di zoning sama Kak Buki Anggaplah Kak Buki selalu mengincar ke arah backliner Berarti ada Croid, ada Clover Clover membutuhkan bagaimana caranya dia untuk bertahan hidup Dengan basic attack yang dia miliki Mungkin Flopgen Flopfennya monster Dan juga Asclaw yang akan menjawab nanti Aura Fire gak mau end sempatnya Bersiksa dulu kayaknya Belum puas Kak Aura Fire 5.000 goal berbeda Oke tapi ini dia Untuk setup Yang mungkin akan dilakukan sebentar lagi Dari Aura Fire Masih ada kekhawatiran Yang harusnya juga mulai terasa karena Soalnya versinya sawi Kalau retribusnya pasti menang Enak kali ya kenapa denger atas ubat Emortal dia udah dimiliki Lebih lah Lebih sesta Lagi Bungkor Dan Aku yang lebih khawatir adalah Oh Tidak Bersiknya hilang double kill kelas kelas di game yang kedua bener-bener jauh sekali perbedaan goldnya dan ini yang terjadi dari anak-anak aura fire masih belum ada minions wave belum bisa untuk dapetin satu turret yang menunggu mungkin untuk lord yang muncul dan harusnya sudah 5 orang juga dari anak-anak infos legend yang kembali hadir di lane of dawn ceking boostnya sih gila ya ini kayak gak ada sama sekali ini gak ada ruang untuk nostalgia dan bahkan para pemain dari tim infos legend mereka lihat mencoba untuk melakukan defensif jalan-jalan, sudah ada 1, 2, 3 pemain, dan tentunya para pemain dari tim aura fire tetap apapun busnya di depan sana cek terus, cek terus, cek terus, buka terus dan high, raderika sedepan, oke terlalu terburu-buru, damage dari ternyata itu ada sebuah pancingan masih ada pasif, masih ada pasif ini yang gue bilang dan tentunya di depan sana lordnya belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik ini lordnya cukup belum kita pilih wow di waktu yang salah kenapa balik kenapa sesuai dengan kata-kata profesor Khabibah apa yang dilakukan oleh anak-anak aura fire melindungi temannya dan itu yang terjadi selalu membackup apapun yang dilakukan oleh anak-anak arah giveaway agent tapi gak gitu, net tau gak? itu udah itu udah insting 5 pemain yang bener-bener menjadi sebuah barikade pelindung bagi high itu melindungi dengan hati satu suara iya karena udah pake feeling itu gak pake kayak cover gue gak, gue tau udah tau ini skarat itu masih siap-siap untuk cover itu bukan disuruh tapi itu dari hatinya tapi lihat Pest Sager membuka satu wari 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 manipulation kalau coba untuk mendapatkan satu buah Pest Turin tapi nampaknya gak ada bisa lebih masuk eh, hai padung padung sekali berasa pake ini, Rainer hehehe 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 kalau coba di cover dan liat liat kabukinya liat kabukinya dan bakal disara pekerja si Bajan si Bajan ngapain coba disitu si Bajan guys Bajan masih belum ada Minion mungkin akan menunggu Minions Wave diara tengah juga di depan bottom line diara tengah harus ya Bajan kenapa disitu congkak balik si Bajan yang selanjutnya akan robo karena lima pemain sudah berkumpul dari anak rawar fire nah Waduh N si Uda N ini macam N Uda N kemarin dan kemarin lagi tampaknya mulai membara cara belakang dari gudibanya mengicar karakter kritnya tapi liat warah tumbang kabuki terwajar wabar pejabat berjika mini tapi di wabar iya kabuk kabuk ke rata satu persatu dan urah kelas 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 eh 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 kelas seperti itu looking for million eh wah kelas kelas tadi minus satu maaf sekarang minus satu minion minion cok ya ampun itu esminya ngapain kok kok kekir minyak ke siang yang kedua e-post legend ditumpah ke 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 wow dua jendol e-post legend versus wow fire betak 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 selesai ekspektasiku juga gak dapat karena itu ketahan di depan dan kliennya mencoba untuk membersihkan webminim tapi ada satu gerobak dan juga satu pedang raya